Pendekar yang berbudi jilid 18. Kun San heran tetapi dia sadar. Mungkinkah dia membuat sarang di atas pohon? Saudara menerka benar separohnya sahut si jin. Kalau benar saudara teng itu berada di dalam hutan lebat ini, dia pasti membuat gubuknya di tas puncak pohon. Pek Kong segera juga melihat ke sekitarnya ke atas pohon. Buah Pek Bua Eko membuat matanya tajam lebih yang lain-lain. Setelah meneliti sekian lama, ia menunjuk ke suatu arah di atas pohon. Lihat di ayas pohon itu katanya. Itulah sebuah gubuk kayu. Mungkinkah Teng Ciam Pue tinggal di atas sana? Sermia metel lantas ditujukan ke arah yang ditunjuk itu di atas beberapa dahan besar terdapat sebuah gubuk model sarang burung. Tetapi Seng Sia Jin dan Liu Kun San tak dapat melihatnya. Meti mereka kurang tajam. Hotong juga tak dapat melihat, maka ia majukan kudanya sampai ke bawah pohon itu. Dari situ barulah ia mendapati rumah mirip sarang burung itu. Tapi ia menyesal. Tak sanggup ia memanjat pohon yang sangat tinggi itu yang tak ada cabangnya di bagian sebelah bawahnya Haid. Sahabat di atas pohon ia lantas memanggil. Sahabat, kami beramat ramai telah datang kemari, lekas kau turun. Tidak ada jawaban. Tidak sekalipun, panggilan sudah diulangi beberapa kali. Jikalau kau main gila, aku ada akal teriak hotong akhirnya. Ia menjadi tak sabar lagi. Lantas ia bekerja. Waktu dinggeron WN ia pernah menendang pohon hingga roboh. Sekarang ia tidak mau menggunakan lagi kakinya, ia justru menggunakan kepala. Kontan pohon tumbang hingga roboh berikut rumah yang mirip sarang burung itu. Pekong bertiga tak sempat mencegah tindakan kawan muda itu. Tadinya mereka menyangka si Semirono cuma membuka mulut besar. Ah, kenapa kau begini Semirono tegur pemuda sipek itu? Kalau gubuk ini benar gubuknya Teng Ciam Pue, bagaimana kita harus bertanggung jawab? Kun San sebaliknya tertawa. Kalau gubuk ini benar gubuknya, katanya, dengan robohnya gubuknya itu mau atau tidak dia nanti akan turut kita. Hotong sementara kecele. Rumah itu tidak ada penghuninya, ia berdiri mendolong, teguran pekong membuat hatinya tak tenang namun tiba-tiba ia lompat menghampiri robohan rumah itu dan memungut sehelai kertas. Selekas dia membaca itu, dia berseru, dia tak akan pulang lagi tak apalah rumahnya ini runtuh. Kun San menghampiri, akan meminta kertas yang dipegang si Dungu. Ketika membuka surat itu hatinya goncang. Begini bunyinya surat. Adikmu terkurung di telaga Kengpok Oh, jiwaku terancam siang dan malam. Maka itu harap kau lekas datang menolongi. Teng Hou, kalau Teng Ciam Pue terancam, kita mesti lekas pergi menolong dia, kata Pek Kong. Akan tetapi di manakah letaknya telaga itu? Telaga itu terletak di tempat yang hawanya dingin luar biasa berkata Seng Sia Jin. Di sana, segala sesuatu berubah menjadi es. Kalau dari sini kita pergi ke sana, kita harus melintasi puncak tertinggi dari gunung Elooyanya ini. Tak usah dikatakan lagi sulitnya jalan mendaki itu. Pernah aku dengar orang bercerita, cuma Ceng Hong Seng Nye seorang yang sanggup melintasi puncak tertinggi itu lain orang tidak ada yang berani. Tiba-tiba Pek Kong ingat sesuatu. Apakah tak mungkin Teng Ciam Pue terjatuh ke dalam tangan Ceng Hong Seng Nye tanyanya? Seng Sia Jin menggeleng kepala. Kabarnya Biks Huni itu sudah lama meninggal, katanya sebaliknya dari kaulah aku mendengar dia masih hidup. Soal ini sukar dipastikan. Namun aku percaya, andai kata benar, Teng Ciam Pue jatuh ke tangan Seng Nye, tak akan dia dicelakakan. Mendadak Hotong menyelak, Biks Huni itu manusia, kita manusia juga. Kenapa kita tidak sanggup melintas puncak itu? Pek Kong pun lantas berkata, biar bagaimana, perlu kita menolong Teng Ciam Pue. Kalau puncak ini menjadi jalan satu-satunya terpaksa aku hendak mencobanya. Hati Kun San sangat tertarik. Dengan berjalan bersama-sama kau, anak gagah, aku rela menyediakan diriku katanya sungguh-sungguh. Jangankan baru Elo Oyan Ya sekalipun Chow Chong Hong, akan aku coba melintasinya mari. Sangat mengagumi si anak muda, Jagodai Dusun Liu memanggil Pek Kong sebagai anak gagah-anak muda yang gagah perkasa. Ia pun dengan sengaja menyebut puncak. Chow Chong Hong sedangkan puncak itu tidak ada, tiada juga namanya. Dengan Chow Chong Hong sebab Elo Oya dari Elo Oyan Ya berarti kakek. Seng Sia Jin tertawa mendengar kata-kata yang gagah dari kawannya itu. Jikalau kalian sudah bersatu pikiran, baiklah, aku pun bersedia turut serta katanya. Aku hanya mengandalkan pada bantuanmu, anak yang gagah. Demikian telah didapat kecocokan. Lantas mereka mulai berangkat. Seng Sia Jin menjadi penunjuk jalan. Bersama Hotong, dengan menunggang kuda, ia jalan di muka. Dalam tempo kira-kira satu jam, keluar sudah mereka dari dalam rimba. Sekarang di depan mereka tampak daerah yang mendaki dan hawa udara mulai terasa lebih dingin. Itulah punggungnya puncak Elo Oya Niya, berkata Seng Sia Jin sambil menunjuk ke kiri di mana tampak puncak putih seluruhnya karena salju. Puncak itu tertutup seluruh sepanjang tahun. Di situ seluruh lumer menjadi air, merupakan aliran kali. Namun Elo Oya Niya, puncak kakek, disebabkan warna putih dari seluruh yang merupakan seperti rambut ubanan. Asal kita bisa mendaki puncak sana akan kita lihat telaga kekpok Oya itu. Mendengar keterangan tersebut, terbangunlah semangat rombongan itu. Mereka mempercepat jalannya, tak peduli hawa semakin dingin. Kecuali punggung, kunsan bertiga sudah mulai menggigil. Karenanya, si anak muda dapat melebihi mereka. Hotong di atas kuda, gigilnya bersuara bergelutukan saling beradu. Punggung, hawa bukan main hebatnya katanya saking dinginnya itu. Punggung menghentikan langkahnya, ia menoleh. Maka ia melihat menggigilnya ketiga kawannya itu, yang kopiahnya diturunkan melesak ke telinganya masing-masing. Tiba-tiba ia ingat obatnya Hang Huo Xiu. Lekas-lekas ia mengeluarkan kantong kecilnya, dari dalam mana ia ambil tiga butir obat, terus dibagikan seorang sebutir. Inilah obat Giehon Peo Xiuan untuk menahan hawa dingin dari Hang Huo Xiu, katanya, dan terus menyerahkan kantongnya kepada Hotong sambil menambahkan, kalau kau merasa dingin, makanlah sebutir lagi kau bagi juga kepada Chiang Puei berdua. Kalau perlu, berilah juga pada kuda putihmu itu. Hotong tertawa. Kau aneh. Kuda mempunyai bulu, masa dia makan obat. Habis menelan obat, semua orang merasa serangan hawa ding berkurang dengan begitu mereka dapat maju seperti memperoleh semangat baru. Lewat setengah jam, tiba sudah mereka di kaki puncak tertinggi itu. Di situ mereka merandek, kepala mereka terasa pusing. Puncak itu tinggi dan curam. Mana bisa mereka mendakinya? Ketika itu angin dingin menghembus-hembus, maka Kun San bertiga merasa betapa hebatnya hingga mereka menggigil lagi. Bahkan kali ini, kuda mereka pun meringkik dan terus roboh sendirinya secara tiba-tiba. Tok Kak Yang Chun sempat berlompat tetapi kotong roboh bersama, karena kakinya masih nyangkut pada Sang Gordi. Dia menjerit saking nyerinya. Pekong lompat menolong kawannya itu. Kau tidak memperhatikan kudamu, inilah akibatnya katanya, tertawa. Lantas dia mengambil obat dua butir untuk kotong dan kudanya. Setelah binatang itu dapat bangun. Pekong meneruskan berkata kepada Kun San berdua, Baiklah Chiam Puei berdua saudara kotong pulang lebih dahulu, aku sendiri akan mencoba mendaki puncak ini. Sembari berkata begitu, anak muda ini mengambil tiga butir obat penahan dingin, lantas kantongnya dikembalikan kepada kotong, kemudian tanpa membilang apa-apa lagi, ia lari ke depan, untuk mulai mendaki puncak. Kun San bertiga repot menangkis serangan hawa dingin. Ketika mereka sudah merasa lebih ringan, baru mereka mengawasi ke arah mana perkong pergi. Kawan muda itu sudah lenyap dari pandangan mata. Bagaimana sekarang tanyanya, bingung. Pulang atau jangan? Tepat itu waktu, mereka mendengar suatu suara aneh. Lekas lari teriak Seng Sia Jin, yang lantas saja berlompatan dengan sebelah kakinya. Liu Kun San heran. Ia melihat kawan itu beroman sangat ketakutan. Pula hebat larinya kawan itu dengan sebuah kakinya. Tapi ia pun mengerti, mesti ada ancaman bencana, maka ia menarik tangannya hotong untuk diajak lari bersama. Si anak muda menurut. Seng kudep putih juga rupanya mengerti akan bahaya, dia turut kabur. Baru kira-kira satu eie, ketiga orang itu berhenti berlari dan menoleh ke belakang. Mereka mendengar suara sangat keras dari arah kaki puncak di mana tadi mereka berdiri berkumpul. Mereka kaget dan mengulur lidah. Sungguh berbahaya. Kiranya suara longsornya bukit salju yang besar, suaranya hebat memenuhi seluruh lembah. Kalau mereka tidak menyingkir, pasti mereka akan binasa tertimbun bukit salju itu. Setelah hatinya tenang, mendadak Kun San ingat sesuatu. Ah, kita terpedaya tiba-tiba dia berderu. Seng Sia Jin heran. Apa katamu tanyanya? Kun San menghala nafas. Kita telah terpedaya sahutnya, kalau benar tiatan kongkek terkurung di kengpok ou, habis siapakah yang melintasi puncak untuk meninggalkan suratnya itu? Aku percaya surat itu ditulis dan ditinggalkan orang lain yang berniat mencelakakan kita. Kun San membekal suratnya dari rumah, ia pun membawa surat yang tadi, keduanya terus dicocokkan satu sama lain, maka teranglah surat itu tulisan tangan-tangan yang berlainan. Ini hebat seru Sia Jin kaget, pek Sia Waw Hiap terkurung di sana. Bagaimana? Kun San menghala nafas. Tapi apakah kebesaran kita? Satanyanya berduka. Taruhlah kita menempuh bahaya dan memaksa pergi mendaki puncak, bukankah itu berarti kita menyerahkan jiwa secara sia-sia belaka? Hotong bingung melihat kedua jago tua itu putus asa. Kalau kalian tidak mau pergi, aku akan pergi sendiri teriaknya. Dan ia melompat naik ke atas punggung kudanya, buat terus dikeperak dan dilarikan ke arah longsoran bukit salju itu guna menyusul pekong. Liu Kun San sebat sekali, ia melompat menghadang di depan kuda. Kita berdamai dahulu kata jago tua itu. Kita mesti berdamai dahulu. Hotong tak puas. Apakah yang harus didamaikan lagi katanya keras, dan dia ia terus menjerit perut kudanya, berniat melarikan pula kuda itu. Selama belakangan ini, Liu Kun San sudah mengetahui si anak dungu, maka itu kewalahan ia menjegahnya. Oleh karena itu terpaksa ia mengambil jalan singkat. Mendadak saja ia menotok memikin orang tak dapat berkutik lalu cepat-cepat dia menyambar tali kuda. Hotong kuat tetapi dibokong secara begitu, dia tidak berdaya. Lantas dia duduk di ambagaikan patung di atas kudanya itu. Justeru saat itu tampak dua orang berlari-lari mendatangi, satu di antaranya berteriak nyaring, Saudara Liu, mana dia itu pelajar muda? Kun San menoleh dan mengawasi. Tiba-tiba dia menjadi girang sekali. Orang yang memanggilnya adalah seorang tua yang wajahnya sangat jelek, sedangkan orang yang kedua adalah seorang nona cantik yang berbaju hijau, cantiknya. Mirip Dewi. Ah, kau toh Saudara Teng Hauwaf tanyanya berseru. Si nona baju hijau tidak menanti kawannya menjawab, dia segera menanya, jangan mengoceh saja. Mana dia itu bocah rolo? Lekas bilang. Titik. Si nona bicara dengan suara dalam, terang dia sangat prihatin dan rada bingung. Kun San segera mengenali suaranya si nona di wakil malam itu, nona yang menyerangnya dengan jarum rahasia ia menjadi tidak senang, hendak ia menegur tapi Teng Hauw segera mengedipkan matuk kepadanya. Seraya berkata, Saudara Liu, tolong kau beritahu tandahulu kemana perginya anak muda itu. Melihat sikap dan suara bersungguh-sungguh dari sahabat itu, Kun San dapat menahan hatinya. Peksiao Hiap hendak menolong kau sahutnya. Dia sudah pergi melintasi puncak bersalju itu guna pergi ke Kengpok Ow. Bukan main kagetnya Teng Hauw. Ba, bagaimana ini serunya bertahan? Matanya si nona baju hijau terbelalak. Dasar kau, serunya. Dasar perbuatan bagusmu. Sebentar akan aku buat perhitungan denganmu. Begitu ia berkata itu, begitu si nona lari pergi. Kun San heran, dia mengawasi si nona dan Teng Hauw, sahabatnya. Dia heran melihat sahabat itu beroman takut atau berkitab. Siapakah nona baju hijau itu tanyanya. Saudara Teng, kenapakah kau? Teng Hauw dapat menerka maksud sahabatnya itu ia menghela nafas. Di sini bukannya tempat berbicara. Katanya. Kun San bertiga diajak pergi ke sebuah goa di sebelah selatan tempat itu. Kun San memandang Hotong yang terus ditotok bebas sembari ia berkata padanya, sabarlah, jangan kau khawatirkan, nona baju hijau itu sudah pergi menolong Pek Siap Hiap. Hotu dapat mengerti, ia diam saja ia percaya, kalau si nona dapat melintasi puncak, Pek Kong pasti tak akan menghadapi ancaman bencana. Teng Hauw menanti sampai Kun San memperkenalkan dia dengan Hotong dan Seng Sia Jin, baru dia berkata, ketika hari itu aku melakukan pertempuran di gunung Hang San, aku terluka hebat hingga aku tak berdaya. Seperti saudara ketahui, aku di Kepung Hau Siu Chong Leong bersama-sama Hang San Sam Hiong serta Ceng Hiai Siang Jin dari Kiu Kiong San aku berhasil membinasakan Eloo Toa Hembu tetapi aku sendiri pun terluka sekujur tubuhku. Syukur ketika itu aku ditolong oleh seorang Biks Huni tua dan aku telah dibawa ke Eloo Yania di mana aku diobati. Sebenarnya seumur hidupku, tak sudi aku menerima budi orang. Demikian pula hari itu aku menolak si pendeta menolong aku kemudian dia mengajukan satu syarat yang aku dapat terima. Maka aku bersedia diobati hingga aku sembuh. Tahukah saudara, apakah syaratnya itu? Dia minta aku mengurus seorang anak perempuan dan anak perempuan itu ialah si nona baju hijau barusan. Kun San beran sekali, dia mengawasi mendelong sahabatnya itu. Saudara, tanyanya, kalau nona itu menjadi orang rawatanmu, kenapa barusan dia berlaku demikian kurang hormat? Apostrofe. Teng Hou tertawa lebar. Kau belum tahu kakak, katanya. Pada mulanya, kali itu Biks Huni, hanya karena ingin aku menerima syaratnya, dia bicara secara sembarangan saja. Sebenarnya nona itu seorang yang berbakap luar biasa. Dia telah memiliki kepandayan luar biasa juga hingga dia sebetulnya tak membutuhkan lagi penilikan lain orang. Liu Kun San tetap heran. Siapakah pendeta wanita itu? Tanyanya, macam apakah dia? Kenapa saudara sangat menghormatinya? Mulanya aku juga tidak tahu siapa dia itu, saudaraku, Sahut Teng Hou. Barulah kangen aku ketahui dia adalah Ceng Hong Seng Nihye, satu di antaranya Lampak Jie Hong. Kun San dan juga Sia Jen Heran. Lampak Jie Hong atau dua Hong dari selatan dan utara, adalah orang-orang kenamaan yang mereka kagumi. Hotong juga pernah dengar namanya Ceng Hong Seng Nihye. Pekong justru mau mencari pendeta wanita itu, buat menanyakan halnya Siao Chou Kun, guna sekalian mencari keterangan tentang Leng In Isu. Maka ia lantas bertanya, adakah pendeta yang tua itu benar tinggal di atas gunung Leng Ooyanye? Teng Hou tak puas. Suaranya si anak muda menandakan dia tak menghormati Biks Huni penolongnya itu. Tapi, ketika ia melihat romannya si anak muda, ia mengerti bahwa orang itu mestinya dungu. Maka ia berkata saja dengan suaranya bersungguh-sungguh, sekarang ini Seng Nihye tengah melakukan sesuatu yang penting di bagian barat dari gunung ini, lantaran itu, tak dapat diizinkan untuk sembarang orang datang kemari, atau orang tak akan dibiarkan saja. Aku berhutang budi, aku sendiri yang meminta, tugas untuk menjaga di sini. Maka itu tempo aku mendengar bahwa Pek Siaw Hiap datang kemari, aku menjadi bingung dan khawatir sekali. Kun San turut menjadi bingung. Bagaimana sekarang ia bertanya? Pek Siaw Hiap menjadi penolong saudara Seng dan aku juga. Teng Hou menjadi bertambah bingung. Si anak muda datang untuknya. Bagaimana sekarang? Ia kenal baik tabiatnya Ceng Hong Seng Nihye. Sulit akan meminta sesuatu dari pendekta wanita itu. Melihat begini, terserahlah kepada nasibnya Pek Siaw Hiap sendiri, kemudian kata orang Sih Teng itu, yang menghela napas panjang. Mengenai nona baju hijau itu, dapat aku terangkan bahwa dia siin namanya So Cheng, dan dia menjadi ahli warisnya Seng Nihye. Pun percuma andai kata dia yang pergi memohonkan pertolongan. Liu Kun San dan Seng Siajin bertambah bingung, tetapi tidak demikian dengan hotong. Pemuda itu berpikir apa yang harus dikhawatirkan sebab Pek Kong justru mau mencari si pendekta perempuan. Selagi mereka itu gelisah. Teng Hou ingat kata-katanya Kun San bahwa Pek Kong pernah menolong dia. Dia lantas meminta penjelasan. Kun San menuturkan perihal kejadian di rumah kayu itu serta menunjukkan surat yang ditinggalkannya itu. Ia tanya, surat itu surat siapa? Inilah tulisannya Ho Siu Tong Leong Kukun, kata Teng Hou habis membaca serta memperhatikan surat itu. Tadi malam In So Cheng bertemu kalian, dia mendengar bahwa Pek Siaw Hiap mau mencari Pek Ganku Iye, karena ia khawatir urusanku nanti menggagalkah perjalanan kalian. Si Nona minta aku meninggalkan surat, buat minta kalian lebih dulu mencari Pek Ganku Iye, baru kemudian kita nanti bertemu satu dengan lain. Tidak disangka-sangka, manusia jahat itu justru menggunakah kesempatan ini buat memancing kalian pergi ke Telaga Kengpok Owe itu, supaya kalian menerjang bahaya. Aku percaya sekarang ini si jahat itu masih berada di dekat sini. Baiklah kita cari dia guna membuat perhitungan dengannya. Mendengar bahwa Ho Siu Tong Leong berada di sekitar pegunungan Elooyanya ini, Liu Kufisan menjadi ingat tentang pertemuannya dengan Tian Hu Chiang Ieyang. Maka perihal Ieyang itu dituturkan pada Teng Hou, kemudian ia menambahkan. Dengan adanya dua di antara soto aset CE itu, mungkin yang dua lagi juga sudah datang ke Liao Tong ini. Karena itu sekaranglah saat yang baik bagi kita untuk menghajar yang dua itu yang sedang terpisah dari dua saudaranya. Ho Tong gembira mendengar hal bakal dilakukan ia pertempuran, sampai ia lupa pada pekong, kawannya. Ketika itu ia tidak tahu bahwa kawannya justru tengah bertarung dengan In Socek. Sebenarnya Nona In tengah ditugaskan gurunya melindungi Sumo Ai, adik seperguruan wanitanya sebab si adik sedang mempelajari ilmu Mumbu Siang Sinkang, hingga di dalam tempo satu tahun, adik itu tidak dapat diganggu oleh siapapun juga. Dengan sendirinya, siapapun tak boleh memasuki gunung Liao Yania. Maka iu kagetlah Nona itu mendengar dari kunsan bahwa pekong sudah pergi mendaki puncak tertinggi buat pergi ke Kengpokou. Demikianlah, tanpa ayal sedikit juga, ia lari menyusul, maksudnya akan menghadang anak muda itu, supaya si anak muda tidak mengganggu adiknya. Setelah sampai di atas puncak, ia tidak melihat pekong. Ia mengawasi ke arah Kengpokou. Di arah sana pun si anak muda tak nampak. Ia menjadi bertambah bingung. Ia khawatir nanti anak muda itu keliru memandangi lembah Hanghemkok, tempat di mana Seng adik seperguruan lagi belajar sambil menutup diri. Ia tahu aturan gurunya, keras sekali. Lekas-lekas ia pulang terus ke gua Tekketong. Di dalam gua, kamarnya Sengguru tertutup, sedangkan dua kamar lainnya sepi-sepi saja. Melihat demikian, hatinya sedikit lega. Socheng kurang pergaulan, ditambah lagi, aturan gurunya keras sekali. Terhadap kaum pria, kesannya buruk. Di lain pihak, dia adalah nona remaja, dia telah mengenal Asmara. Secara kebetulan, ia bertemu dengan pekong pemuda tampan dan gagah. Tanpa merasa timbulah kesannya yang baik terhadap anak muda itu. Karena itu juga ia khawatir si anak muda roboh sebagai korbannya longsoran salju. Begitulah, habis memeriksa di dalam gua, ia muncul keluar, matanya memandang jauh ke sekitarnya. Ia pikir, kalau si anak muda datang, ia akan melihatnya. Ia memikir akan menghadang pemuda itu. Pengah si nona memandang jauh ke depan itu mendadak dari belakangnya. Ia mendengar suara keheran-heranan, eh, eh, kembali kau. Ia terkejut segera ia berpaling. Dengan heran-heran ia melihat si anak muda yang sedang ditunggunya, atau dijaga untuk dihalangi. Itulah anak muda yang ia sukai, tetapi yang gurunya suruh rintangi. Ia mundur selangkah sambil menegur, ya. Inilah aku. Habis kau mau apa? Siapa suruh kau datang kemari? Aneh tabiat si nona. Ia menyukai si anak muda, toh ia bersikap galak. Perkong tiba di tempat itu secara kebetulan saja. Ia berhasil mendaki puncak karena ia menggunakan ilmu ringan tubuh winiau burung terbang. Salju longsor. Tetapi ia tidak kurang suatu apa. Ketika salju runtuh, ia berada di lain bajian. Ia bingung sebab ia tidak melihat telaga kempok ou. Ia cuma melihat puncak dan lembah. Di situ tidak ada jalanan manusia. Dalam keadaan itulah ia melibat di kejauhan ada titik-titik hitam sedang bergerak-gerak. Ia lantas menyusul sambil memasang mata. Ia melihat seorang wanita, bahkan ia mengenali potongan tubuhnya wanita itu seperti potongan tubuhnya Chow Kun. Hampir ia berseru memanggilnya. Ia terus menghampiri sampai ia datang dekat dan mengenali si nona baju hijau. Maka ia perdengarkanlah suaranya itu. Tetapi si nona justru mendamparatnya. Ia menjadi tidak senang hatinya. Gunung ini toh bukan milikmu. Ia balik menegur. Di sini aku merdeka untuk pergi kemana aku suka. Mustahil kau dapat mengekang aku. Sengaja, habis berkata begitu, anak muda ini menengadah langit. Ia meniru lagak besar kepala nona itu. Di dalam hati, In Socheng tertawa melihat lagaknya si pemuda. Apakah artinya meniru gaya orang katanya mengejek? Tapi, ketika ingat kata-kata mengekang ia mendongkol juga. Maka ia menambahkan, siapa yang mau mengekang mucis? Masih kau tak mau pergi dari sini? Mendengar suara si nona, bukannya ia bergusar, perkong justru tertawa. Mukanya si nona menjadi merah. Ia tidak menyangka orang bukan menjadi gusar. Cep, justru mentertawakannya. Ia jadi berpikir bertentangan. Di dalam hati ia diam-diam. Bergirang, di mulut dia penasaran. Ia menjadi bingung sendirinya. Bilang, kau sebenarnya mau mengangkat kaki dari sini atau tidak? Katanya nyaring. Awas, aku nanti berlaku tak sungkan-sungkan lagi terhadapmu. Sengaja nona ini memperlihatkan wajah dingin dan tangannya di kepal-kepal. Ia sudah mengangkat tangannya itu buat mengancam, tetapi menyerang. Tidak, perkong mengawasi. Ia menerka nerka hati orang. Tiba-tiba ia ingat bagaimana sikap nona itu terhadap tiatan kongkek. Maka, pikirnya lebih jauh, mungkin tiatan kongkek telah dikurung si nona di dalam guanya itu. Mengapa dia cuma mengancamnya? Kenapa dia agaknya tidak mau meninggalkan mulut gua ini si anak muda masih berpikir lagi? Ah, mestinya terkaanku ini tidak salah. Maka mendadak saja ia tertawa bergelak, terus ia berkata menantang. Biasanya aku tak memperdulikan orang berlaku sungkan atau tidak terhadapku. Habis kau mau apa? Aku bilang terus terang padamu, aku bukan saja tak sedih pergi dari sini, bahkan ingin aku masuk ke dayam gua untuk melihat-lihat keindahannya. Habis mengucapkan demikian, benar-benar perekong bertindak maju ke arah guha, dengan begitu ia seperti juga hendak menerjang si nona. So Cheng menjadi bingung. Pergi ia membentak berulang-ulang, sedangkan kedua belah tangannya lantas dipakai menyerang bergantian. Biar bagaimana, ia hendak mencegah orang maju lebih jauh. Perekong berkelit tak mau ia menangkis. Ia tahu kepandayan si nona tak ada di bawahnya. Kemarin mereka berdua sudah mengadu ilmu ringan tubuh. Diam-diam ia terkejut. Serangan si nona tidak mengenainya tetapi salju pada berterbangan karenanya. Hebat kepandayanya katanya di dalam hati. Nona katanya, walaupun kau telah pertontonkan kepandayanmu, belum tentu kau dapat menggertak hingga orang takut karenanya. Dan ia maju pula. Sebab ia memikirkan keselamatannya tiatan kongke. In So Cheng bingung bukan main. Ia menyerang hebat karena salju berhamburan. Ia tak melihat si anak muda terluka atau tidak. Dan kalau terluka, parah atau tidak parah. Di luar dugaannya, anak muda itu tidak kurang suatu apa. Bahkan dia mengejeknya, dan dia lantas maju pula. Ah, benarkah kau mencari mampus katanya di dalam hati saking sengitnya? Di lain pihak ia khawatir ribut-ribut itu nanti mengejutkan gurunya. Maka lantas ia berkata, jangan kau memandang enteng pada orang. Jika kau benar tidak takut mampus, pergilah ke bawah puncak itu, di tempat yang lega, di sana kau boleh sambut 30 jurusku. Pekong sebaliknya tertawa geli. Kalau kau dapat melayani aku tiga jurus saja, kaulah yang nomor satu di kolong langit ini katanya sengaja berjumawa. Cis si Nona mengejek. Awas, jangan kau meniup hingga seng kerbau mumbul naik ke langit. Nanti si pemilik kerbau datang padamu menagih kerbaunya, itu. Ayo jalanlah. Meski ia berkata begitu, si Nona toh mendahului berlari pergi, untuk lompat turun ke kaki puncak. Pekong tak mau kalah lagak, dengan satu gerakan dari Niau Keng, kitab burung, ia pun meluncur turun. Tiba di tanah datar, si Nona masih berjalan terus. Ah, mau apakah dia pikir Pekong? Tiba-tiba ia sadar, ah, jangan-jangan dia mau memancing aku. Bukankah ini tipu daya memancing harimau meninggalkan gunung? Maka ia berhenti berlari, terus ia memutar tubuh, buat lari balik. Si Nona terkejut, dia segera menyusul. Hanya sebentar, Pekong sudah dihadang pula. Eh, kenapa kau tidak maju terus tegur si Nona? Pekong ingin menolongi orang, ia tidak guberi steguran itu. Ia lompat nyampim, lantas ia lari terus. Nona itu terkejut, dia lompat lari menyusul pula. Kembali ia menghadang. Apakah kau takut mampus tanyanya, sengit? Pekong melirik, lalu mendelik. M ia perdengarkan suaranya. Jangan kau menggunakan akal bulus terhadapku. Asal kau menghadang pula, jangankah sesalkan aku. Tapi si Nona justru menjadi semakin bingung. Kalau kau maju lagi satu tindak katanya keras, akan kuhajar kau. Melihat orang demikian bingung, Pekong justru menerka semakin keras adanya tiatan kongkek di dalam gua itu. Minggir bentaknya. Bukan ia pergi, justru bertindak maju. Sebelah tangannya dikibarkan, akan menghalau orang yang menghadang di depannya itu. Ia pula berlompat tinggi, bukan untuk menerjang si Nona, melainkan buat meloncat melewati kepalanya. In Socheng tidak menjadi gugup akan gerak-gerik si anak muda, hatinya tetap tabah segera. Ia pun bergerak. Ia memutar tubuhnya lompat menyusu dengan gerak mega hijau di tanah datar. Tangannya disodorkan untuk dengan tipu totokan burung jenjang. Yang kedinginan mencari ikan menotok jalan darah Hang Hu si anak muda itu. Pekong mendengar bunyi angin gerakan si Nona segera ia berkelit dari mana ia menoleh, mengawasi Nona itu dengan meti melotot. Namun ia tak menegur atau menyerang, ia justru melompat lagi dan maju lebih jauh. In Socheng menjadi bingung dan penasaran. Segera ia mengambil keputusan menghajar orang itu sampai pingsan hingga tak berdaya. Ia lompat menyusul, tangannya digerakkan dalam satu serangan dasyat. Pekong tidak mau meladani si Nona, pikirannya hanya tertuju kepada tiatan kongkek semata. Pikirnya dengan dipelototi, Nona itu akan menghentikan aksinya. Dengan meti melotot berarti bahwa ia sudah marah. Maka keranlah ia mendapati si Nona tidak kenal takut, bahkan Nona itu maju terus, terus menyerangnya dengan hebat. Sekali ini Nona itu menyerang dari sebelah kanan. Jikalau kau tidak diberi rasa, kau tak tahu maju atau mundur, pikir pekong. Begitu berpikir, begitu si pemuda bertindak. Dengan gesit lincah ia berkelit dari hajaran si Nona. Cepat sekali tubuhnya mencelat ke samping terus ke belakang orang dari mana ia mengirim dua serangan berbareng. Tangan kanan mencari sasaran buah pinggang, tangan kiri, iga kiri si Nona. Setelah itu ia mencelat menjauhkan diri. In So Cheng tertawa kegelian. Si pemuda bukan menyerangnya dengan hebat, juga bukan menotoknya melainkan ia ditawal, sehingga ia tak dapat mencegah tertawanya. Mukanya menjadi merah karena malu. Cis ucapnya dengan sengit, terus ia melompat menerjang dengan lompatan munibu siang sin keng. Pekong mau merayap naik ketika ia merasakan sambaran angin keras pada kakinya. Ia menduga sebab musabatnya itu. Berbareng kaget, ia berseru nyaring. Tubuhnya berjumpalitan turun dengan gerak burung elang jungkir balik. Selagi turun itu, ia mengerahkan tenaga pada tangannya, menyerang kepala si Nona yang berada di bawahnya. Pukulan munibu siang sin keng dari In So Cheng Li Hai sekali. Ia percaya dengan itu ia dapat merobohkan jago silat kelas 1. Hanya ketika ia menyerang si anak muda ia tidak mengerahkan tenaga 100%. Pemuda tampan memuahkan, tapi sekaligus harus disayanginya. Lalu terjadilah hal yang bagi Sin Ona itu sangat menghiankan. Bila mana seseorang menyerang dan seorang lain menangkis, seharusnya tangan mereka beradu satu sama lain. Tetapi kali ini tidak. Si Nona menyerang sesuatu yang kosong sehingga tangan mereka tidak bentruk. Selagi si Nona terheran-heran itu, ia mendengar suara tertawa si anak muda di atas kepalanya. Nona jangankah kita bertempur lebih jauh demikian suara anak muda itu? Nona bolahkah aku bertanya adakah di dalam guamu ini engkau menyembunyikan seseorang atau tidak? Pada perkong pun tak ada niatan mencelakakan si Nona. Harapannya hanya agar orang tidak akan menghalang-halangnya. Sebab itu begitu ia meluncurkan tangannya, demikian pula ia menariknya kembali, sehingga tangan mereka tak sampai bentruk. Ia merasa lucu bahwa Nona itu dapat diakalinya. Hanya di luar dugaan, kata-katanya itu menyebabkan si Nona malu dan mendongkol. Pertama-tama muka si Nona menjadi merah. Kurang ajar teriak Nona itu. Jikalau Nona mu tak dapat menghajar kau sampai mampus, bocah, paling sedikit aku akan membuat kau tak dapat berlari lebih jauh. Dan dengan marahnya itu ia segera menyerang berulang-ulang bagaikan bayangan kedua tangannya mengurung si anak muda. Perkong repot juga, terpaksa ia menggunakan coakun, ilmu silat ular, untuk senantiasa berkelit. Akhirnya ia mencelat jauh dengan satu tipu kengco ajib hiat, atau ular kaget masuk ke lubangnya. Ia lolos dari tendangan si Nona. Insul ceng melompat menyusul, melanjutkan penyerangannya. Sabar, Nona si anak muda berseru. Bukan kata kita tidak bermusuhan satu sama lain. Mengapa Nona seakan-akan hendak mengadu jiwa denganku? Jika Nona sungguh tidak menyembunyikan seseorang di dalam guamu ini. Ngacobe lo bentak su ceng, lalu dah menyerang pula. Perkong heran bukan men, dilihatnya muka orang itu menjadi merah. Justeru, cahaya merah itu membuat wajah Nona itu semakin menarik, semakin menggiurkan hati. Ketika diserang pula, ia bertelit. Nona, berhenti dan bicaralah biar terang pintanya. Setelah kita selesai bicara, masih ada waktu untuk bertempur pula. So ceng menyerang sambil membentak. Katanya, kau harus tahu sendiri. Perkong bertelit terus. Herannya semakin bertambah-tambah. Pikirnya, apakah aku salah bicara? Di bagian manakah? So ceng melihat orang tidak menangkis atau balas menyerangnya. Sebaliknya, pemuda itu berdiri tertegun. Ia menjadi bingung sendirinya. Sekarang dialah yang merasa heran atas sikap orang itu. Seharusnya ia adalah seorang budiman. Pikirnya, bagaimanakah aku dapat memberi keterangan kepadanya? Ia malu akan merubah sikapnya itu maka ia terus mengotot. Berkali-kali ia meludah, terus menjadi sengit serta berkata, pendeknya sebelum di antara kita ada yang mati, tak mau aku menyudahi perkelahian ini. Jangan kau kira karena dapat mempermainkan aku, lantas kau merasa telah memiliki kepandayan yang tinggi, sehingga seseorang harus takut padamu. Pekong heran sekali. Kapan aku mempermainkanmu? Tanyanya bingung. In So Cheng tercengang. Sadarlah ia bahwa ia telah salah berkata. Namun ia masih tak mau mengerti. Katakanlah kau hendak berkelahi terus atau tidak bentaknya. Asalkan kau mau menerima baik sebuah syarat. Hati si pemuda menjadi lega. Nada suara sinema mulai berubah. Namun ia tetap heran. Syarat apakah itu Nona tanyanya? Syaratnya sangat sederhana sahut si Nona, aku mintakah segera pergi dari sini. Tiat Tan Kongkek sudah menantikan kau di tempatmu datang tadi. Pekong menatap tajam. Dapatkah ia mempercayai kata-kata Nona itu? Apakah itu bukan hanya akal si Nona untuk memenangkan waktu? Siapa mau percaya akan kata-kata bohongmu ini katanya kemudian. Terus ia memutar tubuhnya dan maju kembali. Nona In melompat ke depan. Dia menghadang pula. Asalkan kau mendaki pula puncak Cian Sui E Hong. Katanya bengis. Kau harus meninggalkan nyawamu di sini. Apostrofe. Hatinya Pekong menjadi panas juga. Sinona terlalu, pikirnya. Ia tersenyum dingin. Apa itu Cian Sui E Hong atau Ban Sui E Hong tanyanya mengejek? Aku justru hendak menjelajahinya. Cian Sui E Hong adalah nama puncak dari Eloian yaitu. Cian Sui E berarti seribu tahun. Hong yaitu puncak. Karena nama seribu tabun itu Cian Pue maka si anak muda mengejeknya dengan Ban Sui E Hong, puncak selaksa tahun. Minggir si anak muda meneruskan kata-katanya itu. Dan ia maju sambil menyerang agar Sinona menjauhkan dirinya. So Cheng telah siap sedia. Begitu ia melihat wajah orang merah padam ia tahu pula apa artinya itu. Segera ia pun menyerang, maksudnya untuk mendahului. Sekali ini kedua tangan tak ditarik kembali setengah jalan, sebab itu bentroklah mereka satu sama lain, bahkan bentrokannya pun cukup keras. Maka nyaringlah suara beradunya tangan mereka. Tetapi yang hebat adalah akibatnya. Kedua muda mudi itu terpental mundur, tubuh mereka jungkir balik dan akhirnya roboh, dengan memaksakan diri, keduanya merayap bangun, terus mereka duduk berhadapan untuk meredakan napas dia yang bergolak. Serangan pekong cukup keras akan tetapi tidak dengan sungguh-sungguh. Pikirnya ia akan menang dengan mudah. Tadipun ia berhasil mempermainkan si Nona. Siapa tahu ia telah salah terka. Namun hal ini membuatnya penasaran sekali. Pikirnya, betapa ia nakal dan bandel sekali. Tak dapat tidak, ia harus diberi ajaran. In So Cheng pun kaget dan bingung. Hebat tenaga si pemuda. Sedangkan ia, ia hanya mau menghadang saja. Namun bila mana ia menyaksikan si anak muda jungkir balik seperti dia dan perlu juga meredakan jalan napasnya, ia mendongkol bertepatan merasa lucu juga. Tak kusangka, dia benar-benar lihai, pikirnya. Dia begini bandel, lalu bagaimana jika ia mengambil keputusan, karena aku tak dapat mengusirnya, baik aku lihat dia supaya aku dapat menenangkan waktu. Maka ia mencelak bangun. Mari kita bertempur lagi tanangnya. Selama beristirahat itu, Pekong pun sempat berpikir. Ia percaya tiatan kongkek terkurung di dalam gua, namun karena jago itu berwajah buruk, dia tentu tidak akan diganggu oleh wanita itu. Mungkin juga di gua itu tertahan pula seorang lain, ataupun ada kawannya si Nona. Mengapa aku tak mau menangkap kawan Nona itu dan memaksa dia melepaskan orang tahanannya itu demikian pikirnya. Karena ia tahu si Nona sangat gagah dan sulit ditaklukannya. Bertepatan dengan itu si Nona sudah melompat bangun menantang dan menyerangnya. Mau atau tidak, terpaksa ia pun mencelak bangun menyambut serangan itu. Pertempuran kali ini memang lain sifatnya, dari yang semula. Baik si pemuda maupun SL pemudi, mereka mempunyai satu tujuan, yakni menawan lawannya masing-masing. Pertempuran amat dasyat dari permulaan sampai detik-detik selanjutnya. Keduanya benar-benar seimbang ketangkasannya, sama-sama gesit, sama-sama lihai. Mereka bergerak cepat bagaikan bayangan. Ketika itu matahari dengan diam-diam berjalan terus dan mulai condong ke barat serta angin dingin meniup keras. Kedua muda-mudi ini tak merasakan hawa yang dingin, sebaliknya mereka merasa lapar. Itulah sebab tanpa terasa mereka sudah membuang banyak waktu. Nonain menjadi bingung. Bagaimana jika ia kehabisan tenaga? Dia amat keras kepala, bagaimana aku harus melayaninya pikirnya kemudian? Dia membuatku letih dan tak berdaya. Ini adalah berbahaya. Mau atau tidak aku harus mengambil tindakan keras. Jika tidak, tentu ia tak dapat ditaklukan. Setelah itu, si nona segera menggunakan akalnya. Ia mencari waktu yang lowong terus meloncat mundur, keluar dari kalangan, dan terus mengangkat kaki. Ketika perkong melihat orang mundur, ia menganggap waktunya telah tiba. Kini tibalah saatnya, aku hajar dia pikirnya. Bertepatan sekali si nona sedang balik belakang, sekonyong-konyong si anak muda lompat menyusul. Sewaktu mendekati, ia mengulurkan sebelah tangannya dan dengan jari jemari yang terbuka, ia menotok jalan darah chiao-yao dari nona itu. In So Cheng sedang merenung dan memasang telinganya kini taulah ia bahwa ia sudah disusul. Ia bersiap siaga. Begitu serangan tiba ia tak berkelit atau menangkis, hanya memutar tubuh sambil memasang kuda-kuda dan kedua tangannya disodorkan untuk menyerang. Serangan disambut dengan serangan. Ketika menyerang diam-diam perkong bergerang. Ia percaya si nona tidak mengetahui akan serangannya itu. Ia baru sadar ketika nona itu memutar tubuhnya, terus menyerangnya. Untuk menghindarinya, ia membatalkan serangannya seraya berkelit ke samping. Sudah terlambat. Tiba-tiba ia merasakan tubuhnya tertiup angin terus membubung tinggi ke udara. Selaka, pikirnya. In Suo Cheng pun terkejut. Ia mengirasi anak muda bersiap sedia. Jika anak muda itu terpukul, ia tak akan terluka parah. Mungkinkah, seseorang yang tidak berjaga-jaga dan tubuhnya terpukul dapat naik membubung tinggi lagi jauh? Selaka jika anak muda itu jatuh ke tanah. Tanpa disadarinya ia mengeluarkan jeritan tertahan, sekaligus tubuhnya mencelat, menyusul, menanggapi tubuh orang agar dapat menghindari bahaya. Bertepatan si nona mencelat, ia melihat bayangan putih menyambar ke arahnya dan tubuhnya dirasakan tertekan keras. Ia tertegun, tetapi segera ia mendengar suara yang tak asing lagi baginya, Anak Cheng, kau tidak takut mati, ya? Mengapa kau tidak menunggu di pintu namun membiarkan anak muda itu datang menyerbu? Itulah suara Cheng Hong Seng Nie, gurunya, yang tubuhnya tampak turun sambil sebelah tangannya memegangi tubuh Pek Kong. Segera juga si nona berlutut memohon ampun. Tak kusangka anak ini dapat menyusup ke dalam katanya tak habis mengerti. Kau masih dapat mencaci makinya tegur Cheng Hong Seng Nie. Hampir saja. Suara Bix Huni itu terhenti dengan tertahan. Inilah disebabkan ia melihat si anak muda, yang dikiranya terluka parah, padahal tak kurang suata apa, wajahnya pun tenang. Ia heran sekali. Bangunlah katanya, pada muridnya. Nanti aku tanyakan dia. Sesungguhnya Pek Kong tidak terancam bahaya. Ketika ia didahului si nona, ia menjaga diri dengan mengerahkan tenaga dalamnya, agar ia dapat bertahan dari serangan nona itu. Tubuhnya terpental namun tak terluka. Ia terpental dan sekaligus ia menggunakan ilmu liong hui hang bunaga terbang, Phoenix menari. Ia membiarkan tubuhnya terpental ke arah mulut gua wa. Hanya di luar dugaan sewaktu tubuhnya melayang itu, sekonyong-konyong ada tangan kuat yang memegangnya. Terus saja ia dibawa turun sehingga ia mendengar serta melihat gerak-gerak kedua orang itu, guru dan murid. Dan si guru adalah seorang pertapa wanita. Pek Kong melihat seorang pertapa wanita tua yang berwajah lemah lembut dan si nona baju hijau berlutut di depan Bix Huni itu. Sungguh si nona lihai sekali, pikirnya. Tak heran, gurunya juga lihai. Cheng Hong sengnie melepaskan si anak muda. Dengan senyum manis, ia tanya lemah lembut, Tan Wat muda, kepandainmu luar biasa. Siapakah gerangan gurumu yang pandai itu? Tan Wat berarti dermawan. Pek Kong merendahkan diri. Ia memberi hormat. Aku yang muda tidak mempunyai guru, jawabnya. Apa yang kumiliki sekarang ini adalah hasil pelajaranku seorang diri. Elo Osutai, terima kasih atas pertolonganmu ini. Maafkanlah aku. Aku harus melanjutkan perjalananku ke Kengpok Ou karena ada suatu urusan yang perlu. Pertapa wanita terdiam. Tiba-tiba ia teringat, bukankah ia ini si pemuda yang anak Chow memikirkannya setiap saat? Maka segera ia berkata, Tunggu dulu. Chow kun tinggal seorang diri di kamarnya lalu menganjurkan Hotong pergi menyusul Pek Kong. Ia gelisah, ia senantiasa memikirkan keselamatan si anak muda. Pikirannya masih kacau meskipun Hotong sudah pergi. Kali ini ia teringat bahwa Hotong kurang waspada dan ada kemungkinan pula dia menerbitkan huru hara di tengah jalan. Lagi pula ia sangat berduka, bila ia terkenang pada saat-saat ayahnya berpulang untuk selama-lamanya. Dalam kesepian, Chow kun juga tak mau keluarga Ong Pek Chowan menghiburnya. Itu hanya menyusahkan keluarga itu saja. Untuk menghibur diri, ia bisa pergi ke makam ayahnya. Di sana ia berdiam diri serta memohon agar roh ayahnya mau melindunginya dan menenangi pula Pek Kong supaya anak muda itu tidak kurang suatu apa dan berhasil di dalam pelajaran silatnya. Melalui kepandainya bersilat Pek Kong tentu dapat membalas dendamnya. Menurut Nona Sisu, betapa seng hari merayap bagaikan gerobak reyot. Terlalu lambat. Ia senantiasa menghitung hari lepas hari. Ia sudah menghitung selama hari. Itulah saat Pek Kong berjanji akan pulang. Maka juga pada hari yang dijanjikan yaitu ia muncul di ambang pintu, menanti sambil bersandar pada daun pintu. Ia terkaget meski hanya suara tikus berjalan karena ia mengira si buah hatilah yang pulang. Sia-sia saja hari itu ia menantikannya Pek Kong tidak pulang. Bila seng malam tiba, hatinya menjadi amat gelisah. Sejak itu terus Chow Kun merasa khawatir seakan-akan mendapat firasat tidak baik. Ia takut kalau-kalau Pek Kong mendapat bencana. Ya, pada suatu hari, ia pasti kembali demikian pikir si Nona pada saat-saat ia bersusah hati. Itulah satu-satunya hiburan di tiap kali diingatnya setiap kali pulai rematanya bercucuran. Tiga bulan dilalui Chow Kun dalam keadaan menderita batin itu. Pada suatu malam, ketika ia belum tidur, selagi bersandar pada pembaringannya tiba-tiba saja api lampunya bergoyang. Mendadak dari luar jendela melompat masuk seorang pemuda yang berdandan sebagai pelajar. Ah, benar-benar kau pulang serunya, kegirangan. Ia lompat dari pembaringannya. Memang aku tahu, kau harus pulang. Ia girang bukan kepalang. Pemuda itu berseru, tangannya dikibaskan, api dipadamkan, terus ia peluk si Nona. Chow Kun kaget sekali. Ia memang biasa bergaul rapat dengan si Nona muda. Mereka tahu hidup bersama sejak masa kanak-kanak mereka biasa berangkulan tangan dan duduk bersama. Hanya selama itu, Pekong belum pernah bersikap kurang ajar. Karena kaget, Chow Kun menepuk muka orang sehingga terdengar bunyi nyaring halus, bertepatan pula ia merasakan seluruh tubuhnya lemas. Sebelum ia tahu apa-apa lagi, ia sudah tak sadarkan diri. Ia tidak mengetahui bahwa Seng waktu sudah lama berlalu. Pada saat ia terjaga, telinganya menangkap suatu suara lembut dari seorang perempuan tua, anak ini harus dikasihani. Tubuhnya lemah sekali. Dia diculik orang, kalau dia tidak berjumpa denganku di tengah jalan tadi entah bagaimana nasibnya. Sungguh malang dan patut dikasihani. Lalu terdengar pula suatu suara merdu dari seorang wanita muda, suhu. Bila mana suhu mengasihaninya, baiklah suhu ambil dia sebagai murid. Chow Kun mendengarnya seperti ia sedang bermimpi. Ia terjaga, namun belum sadar sepenuhnya. Ia coba menguatkan hatinya dan melihat dengan tajam. Mula-mula ia hanya melihat gerak-gerik dua orang bagaikan bayangan saja. Beberapa kali memejamkan Matu dan Melek kembali. Ternyata ia mendapatkan dirinya terjaga di pembaringan. Di dekatnya ada sebuah meja kecil. Di atasnya terdapat beberapa jilid kitab-kitab. Di lantai terdapat sebuah powatuan. Di atasnya duduklah pertapa seorang wanita tua, yang berjubah putih. Serta di sebelahnya berdirilah seorang ngona berbaju hijau. Ia terperanjat berada di tempat asing itu. Ia tidak tahu mengapa ia berada di situ. Juga ia mau minta keterangan. Lalu ia lihat si Bix Huni menggoyang-goyangkan tangannya kepadanya sambil berkata perlahan-lahan. Anak, kau lemah sekali, janganlah kamu menggerakkan tubuhmu. Biarkanlah anak Cheng mengurutimu. Lantas si nona berbaju hijau itu menghampirinya. Janganlah bersusah hati, kak, hiburnya manis. Kepandaian suhu lihai sekali. Aku tanggung sebentar saja kau akan memperoleh kesegaran tubuhmu kembali. Bix Huni itu tertawa sekalian ia membentak. Kau mengoceh tidak keruan. Lekas. Titik. Nona itu tidak menjawab, ia hanya tertawa kepada Chow Kun. Setelah itu ia mulai menguruti. Nona si out tak habis pikir. Selagi ia diuruti, ia merasakan hawa yang hangat menyelusupi tubuhnya ia diliputi oleh suasana damai dan tenteram. Kemudian pikirannya pun mulai terang, ia teringat peristiwa malam itu ketika ia dirangkul oleh si pelajar tampan. Segera ia menerka bahwa ia sudah jatuh ke dalam tangan orang jahat tetapi ditolong oleh Bix Huni tua ini. Setelah si Yona berbaju hijau selesai mengurut, ia menggerakkan tubuhnya, turun dari pembaringan. Sambil menangis, ia memberi hormat pada orang suci itu. Katanya. Taisu, aku yang malang adalah si Yau Chow Kun. Aku bersyukur bahwa Taisu telah menolongku. Bolehkah aku mengetahui nama besar Taisu serta sekarang ini di mana aku berada? Pertapa itu tersenyum. Janganlah kau bersusah hati, nak katanya kau sudah terlepas dari bahaya, seharusnya kau bergembira. Silahkan bangun aku hendak bicara denganmu. Si Yona berbaju hijau, pin memegang tangan C.Y.A. untuk membangunkan. Katanya. Jangan bersusah hati, kat. Guru ku paling tak suka melihat air mata. Kemudian ia pergi ke pojok kamar, mengambil dua potong poh tuan dan melakukannya. Silahkan duduk ucapnya serta menarik tangan Chow Kun. Maka duduklah mereka berdua di hadapan pertapa wanita itu. Pin Nyeye bernama Cheng Hong, pertapa wanita itu mulai berkata-kata. Tempat ini terletak di tepi telaga Kengpokou, sebelah barat daya gunung Elooyania di Liao Tong. Ia menatapi Chow Kun menarik nafas dan menyambungnya pula, betapa suram wajahmu, raut mukamu begitu tertutup. Seakan-akankah sedang menghadapi kedukaan keluarga. Sekonyong-konyong Chow Kun menangis. Ia diingatkan pula akan penderitaannya. Jangan bersedih hati kak, hibur pula si nona berbaju hijau. Ia membelai-belai Chow Kun dengan penuh kasih sayang seorang adik. Guruku adalah maha penyayang yang selalu mengulurkan tangannya pada sesamanya terhadap guruku. Janganlah kau segan-segan menceritakan segala sesuatu yang biar terang. Hai bocah, kau pandai sekali bicara sapa gurunya yang juga tertawa. Kau gemar bercerita. Nona itu tidak mengucapkan sepatah katapun, ia hanya tersenyum. Chow Kun menghapus air matanya. Ia menahan kesedihannya dan menceritakan riwayat hidup keluarganya. Ketika si Biksuni mendengar bahwa ia adalah puterinya Xiao Senghou, hilang lenyaplah senyumnya, sebaliknya, alisnya tertarik naik. Sekian lama terdiam saja. Lalu tanyanya, anak bersediakah kau atau tidak membalas sakit hati ayahmu? Chow Kun tertegun. Hanya seketika, segera dijawabnya dengan sungguh-sungguh. Kalau sakit hati ayah tidak terbalas, adalah hidup anak itu bagai anjing atau kuda. Mana dapat aku melupakannya? Hanya sampai sekarang sudah hampir satu tahun aku masih belum tahu siapa pembunuh ayahku itu. Di samping itu, aku tidak pandai apa-apa. Sebab itu aku khawatir bahwa aku hani. Cheng Hong menengadah, menatapi langit-langit goa. Di bawah langit ini tak ada soal yang sukar, katanya. Apa yang dikhawatirkan ialah tak ada orang yang tahan uji. Si baju hijau itu segera melitik pada si nona dan mengedipkan matanya. Chow Kun dapat menangkap tanda itu. Ia berbelit di hadapan pertapa tua itu, serta memberi hormat. Katanya, suhu, sudilah kiranya menolong aku yang bersengsara dan menderita ini. Bikshuni itu terdiam. Ketika ia menolong Chow Kun dari Kanglam Selatan, dibawalah dia ke Liau Tong Utara. Itulah sebab ia melihat orang bertubuh indah dan berbakat baik sewaktu si nona sadar dari pingsannya, seketika saja pikirannya berubah. Karena ia melihat wajah nona itu. Di samping bakatnya yang baik, sinar mati si nona memancarkan kekerasan hatinya. Kemudian hari bila mana ia sudah belajar silat, mungkin ia pun tak segan-segan membunuh orang. Pikirnya, jika si anak sudah sehat kembali, ia hendak membawanya pulang ke selatan. Siapa sangka dia adalah putri tunggal si Yau Seng Hou? Serta merta pikirannya pun rubah pula. Demikianlah, sesudah mendengar permintaan si anak, ia menarik napas dan berkata. Baiklah, karena engkau penuh bakti, aku pun bersedia menerimamu sebagai muridku. Chow kun girang benar. Sekali lagi ia mengucapkan terima kasihnya. Berulang-ulang ia mengangguk-anggukan kepalanya. Sesudah orang memberi hormat, Seng Nyiye berkata dengan sungguh-sungguh anak Chow dengarlah. Untuk mempelajari ilmu silatku, yang diberi nama Munibus Yang Seng Kang, pertama-tama kau harus membersihkan hatimu. Yaitu kau tak dapat memikirkan apapun juga. Setelah itu, kau harus mau menderita. Bersediakah kau? Guru itu menekankan sedemikian rupa, sebab ia mendapat kenyataan bahwa murid baru ini di dalam segala hal sama dengan muridnya yang berbaju hijau itu. Baik, suhu, aku bersedia menerima segala sesuatu jawab murid itu. Lalu Ceng Hong Seng Nyiye menjelaskan perasaan-perasaan yang bagaimana yang nona itu harus sinkirkan. Sesudah itu, ia menambahkan siapa belajar silat dan ingin mencapai kemahiran, dia harus jujur dan lurus, dia harus membuang segala pikiran-pikiran yang bukan pada tempatnya. Lagi pula selama setahun, sebelum kau mempeloleh pokok dasarnya, engkau tidak diijankan bergaul dengan pria yang manapun. Maukah engkau berjanji kepadaku? Chow Kun tertegun, tetapi seketika saja dijawabnya dengan pasti, dapat, suhu. Terus terang nona ini senantiasa memikirkan Pekong dan Hotong, terutama Pekong, ia juga memikirkan ayahnya dan itu adalah lain persoalannya. Itulah yang merupakan penyebab utama ia dapat menguatkan hatinya untuk belajar silat. Sering ia merenungkan kedua pemuda tersebut. Sekarang ini ia berada jauh di utara sini titik entah bagaimana dengan keduanya itu. Andaikan Pekong berhasil belajar silat, bagaimana dia mengetahui bahwa ia berada di loyania ini? Seng Nye melihat keragu-raguan si nona. Di tekannya pula, sungguh-sungguhkah kau dapat? Ya, suhu jawab pula si murid, tanpa sangsi-sangsi lagi. Nah, angkatlah kepalamu dan bersumpahlah kepada langit kata si guru dengan bengis. Kembali Chow Kun terheran-heran, ia mengawasi gurunya itu. Ia melihat orang bersikap sungguh-sungguh dan bengis. Segera ia pergi ke mulut gua, menengadahkan kepalanya dan mengangkat sumpah, murid bernama Siao Chow Kun sudah bertekad untuk belajar silat, mau berlaku jujur dan lurus, tidak akan melanggar pesan dan peraturan. Jika murid toh berbuat hal-hal yang bukan pada tempatnya, murid bersedia dihukum mati. Selesai ia mengucapkan sumpahnya itu, Chow Kun ingat Pekong. Hatinya tergetar, hampir saja ia menangis. Untuk menguasai perasaannya, tubuhnya bergetar seluruhnya. Cheng Hong Seng Niem melihat gerak tubuh si nona, ia menarik nafas. Ia berbangkit dan menghampirinya, membelai-belai rambutnya yang indah terurai. Katanya menghibur, anak, mengertilah kau, jikalau gurumu tidak memaksa kau menegakkan hatimu, sulit sekali untuk kau menyempurnakan pelajaranmu di dalam tempo satu tahun. Pelajaran itu sukar benar, sama saja seperti seorang mau naik ke langit. Bila kau gagal, kau pun harus menunggu pula sampai 30 tahun, baru kau berhasil. Dalam waktu sedemikian lama itu, mungkin musuh pun telah tiada. Lalu terhadap siapa kau dapat membalas sakit hatimu itu? Kini, kau belajarlah dengan sepenuh hatimu. Camkanlah. Segala pikiran apa juga harus kau kesampingkan. Baik, suhu, anak cow mengerti katanya. Hanya satu hal yang hendak aku ajukan. Sejak kecil anak mempunyai seorang teman pria, ia menganggap ayahku seperti ayahnya sendiri. Karena ayah lah yang merawatnya dan kami berdua hidup bersama-sama di bawah naungan satu atap. Tahun yang lalu pemuda itu sudah pergi ke tanah pegunungan mencari obat umuk ayahku. Setiba di rumah ia segera berangkat pula untuk belajar silat. Keputusannya telah tetap membalas sakit hati ayahku. Ketika mau berangkat, pemuda itu berjanji akan kembali, paling cepat, setengah tahun selambat-lambatnya satu tahun. Sebab itu, anak selalu memikirkannya. Selama setahun penuh, kemungkinan besar kami tak akan berjumpa satu sama lain. Anak khawatir ia banyak menderita gelap. Itulah sebabnya mengapa anak ragu-ragu tadi. Tetapi kini adalah lain halnya. Anak bersedia belajar silat, agar sakit hati itu anak sendirilah yang membalasnya. Suhu, aku berjanji, bahwa aku takkan menyianyikan pengharapan Suhu. Cheng Hong Girang bersamaan pula merasa bingung dan menyesal juga. Nampaknya anak ini dihadapkan pula dengan suatu masalah yang sukar. Sebaliknya ia bergembira bahwa si anak masih berpikir jernih dan dapat membeda-bedakan segala sesuatu. Yang membingungkannya ialah persoalan si anak muda itu. Ia harus mengambil tindakan supaya anak ini dapat melupakan pemuda itu. Bagaimana caranya? Inilah yang membuatnya kadangkala bersusah hati dan menyesal. Ya, menyesal, sebab ia telah memaksa anak itu mengangkat sumpah. Semua sudah terlanjur. Biarlah akhirnya guru ini memutuskan. Ia menoleh pada Soh Cheng dan berkata, kau daharlah bersama adik seperguruanmu, kemudian antarlah ia ke kamar Tek Kisip di L.O. Yaniee. Mulai hari ini aku larang siapa saja menginjakan. Kakinya di lembah hanghem kok meskipun hanya selangkah. Kalau toh ada orang yang datang, paling baik kau cegat dia di luar lembah di batas gunung. Tegasnya untuk urusan di luar, kaulah yang bertanggung jawab semuanya. Kau ingat selama 21 hari, tak peduli ada urusan apa juga, aku melarang kau mengganggu aku. Nona itu menerima perintah, ia memberikan janjinya. Demikianlah sejak hari pertama itu, Cheng Hong telah mendidik Chow Kun. Ia memberikan pendidikan dasar, supaya tubuh si Nona bersih dan kuat, agar pikirannya terang dan mantap. Hingga pada suatu hari, di waktu akan tiba saat penyempurnaan pendidikannya itu mendadak terdengar bunyi tawa nyaring dan panjang, yang datang dari mulut gua itu. Chow Kun terkejut. Kedua jalan darahnya, Giyok Chim dan Hwe Eim, menjadi tegang sehingga gurunya mesti memeganginya. Guru itu pun ikut terkejut. Kedua belah lengannya murid itu bergetar, sehingga ia harus mengerahkan tenaga dalamnya untuk mengekang suasana tegang itu. Chow Kun merasa tersiksa. Ia merasakan tulang-tulangnya sakit dan juga ulu hatinya. Ia berusaha menahan semua itu. Di lain pihak, telinganya pun menangkap suatu suara yang ia kenal baik. Ia pikirkan itu dan mengingatnya. Bertepatan pula ia mendengar bunyi angin keras, yang membuat pendengarannya yang pertama itu tersapu lenyap. Mungkinkah aku bermimpi bisik Sinona dalam hati ragu-ragu? Segera ia membuka matanya. Bersamaan pula ia nampak gurunya tengah mengawasi dengan tajam. Guru itu seakan-akan marah kepadanya. Ia terkejut. Segera ia teringat akan sumpahnya tanpa terasa berlinanglah air matanya. Cheng Hong Seng Nye mengetahui apa yang terjadi dengan muridnya ini. Ia tak mengerti. Sudah 21 hari ia berusaha, tak dapat usahanya itu digagalkan. Ketika ia mengawasi muridnya itu dengan tajam, murid yang menderita siksaan lahir dan batin mendadak ia berseru serintak tangannya menetpuk jalan darah pekhoai pada upun-upun si murid, sehingga ia terkejut. Setelah itu, si murid tampak tenang pula. Biks Huni ini segera menarik napas lega. Dan ia menjelenggelengkan kepalanya syukur buat cawukun, ia belum diajarkan ilmu silat. Kalau tidak, pasti ia gagal seluruhnya. Sesudah itu, ia mendengar gurunya berkata dengan sabar. Nak, inilah saat terakhir dirimu untuk membersihkan diri dari segala pikiran-pikiran yang bukan pada tempatnya. Itu berarti, jika kau tak dapat mendaki puncak kau mesti turun ke lembah.